Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang kawan-kawan semua selamat datang kembali di channel kicawan tropis Oke jadi kali ini kita membuatkan video lagi ya yang dimana kita akan membongkar rahasia orang Aceh bagaimana ditaruhkan tulang sotong atau cumi-cumi kacak disangkar burung itu kan jadi faktornya adalah ya seperti ini di ini adalah burung jala kebo kenapa ditaruh disampingnya ada putih-putih itu ada tulang sotong atau tulang cumi-cumi kacak itu gunanya untuk dia nanti akan makan-makan itu ya akan apa matuk-matuk tulang sotong itu itu gunanya gunanya untuk memperhalus lidah dari burung jala kebo ini ya tidak hanya burung jala kebo ada juga burung kepedang mas yang diberikan tulang sotong dan juga ada penyakit burung beo beonias ya jadi itu untuk mempermudah dia dalam meniru suara manusia dimana-mana ataupun cepat meniru siulan dari manusia bagaimana nanti kita membuat siulan dia akan meniru suara siulan kita lebih mudah itu karena sudah dikasih dari tulang sotong dan ada juga di lain orang memberikan dari daun bambu 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 atau disini disebut bulus ya bambu buluh ada juga yang memberikan daun bambu buluh kepada burung jala kebo dan burung kepedang mas dan burung biunias ya jadi fakta yang sebenarnya dan kenyakan terbukti teman-teman ya tak dikasih tulang sotong burungnya akan lebih mudah dalam meniru suara siulan manusia atau suara seperti halnya kebo burung biunias dia akan lebih mudah dalam menanggapi suara manusia dan untuk cara seperti ini juga pernah diterapkan sama Bang Bali ya Jaguar Sniper ya kalian bisa cek di channelnya Jaguar Sniper Kicau beliau beliau juga kasih tulang sotong tapi beliau lebih apa namanya memberikan bambu daun bambu buluh kepada burung karena katanya lebih efektif daun bambu buluh ya jadi sekian teman-teman ya maksa menarik dari orang Aceh kenapa disangkarnya dikasih daun buluh dan tulang sotong ya itu gunanya adalah untuk memperhalus dari lidah burung tersendiri itu jadi untuk memperhalus lidahnya supaya lebih mudah untuk menirukan suara siulan kita atau lebih mudah menirukan suara-suara seperti burung peonias sekian terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman do b